Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi di channel Sales Magic Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan diberikan kesuksesan Dalam hal-hal positif yang kalian lakukan Nah di video kali ini saya ingin sharing Istilah-istilah dalam dunia Sales atau dunia marketing Dan istilah-istilah ini akan sangat bermanfaat Apabila kalian punya rencana Untuk bekerja di sebuah distributor Jadi kalian sudah mempunyai Dasar dan istilah-istilah ini Juga akan bermanfaat untuk kalian Seorang kanvas Atau seorang freelance Jadi pastikan jika kalian seorang Sales kalian pastikan tonton video ini Sampai habis jangan disikip-sikip Supaya kalian mendapatkan Manfaat dari video ini Yang pertama Dalam dunia distribusi Dalam dunia distributor Atau dalam dunia sales Itu ada istilah yang namanya Call Call artinya apa sih Call itu adalah kunjungan Nah dalam dunia distributor Kunjungan yang diwajibkan itu Dalam satu hari adalah 40 toko Karena semua distributor itu Berprinsip seperti ini teman-teman Semakin banyak kita menawarkan produk Semakin banyak kita berkunjung ke toko Ke warung ke market-market yang lain Maka tingkat closing Juga akan lebih tinggi Nah tapi Kalau misalnya Kalian Memperbanyak kunjungan Tapi tidak melakukan optimasi Percuma Kalau misalnya menurut saya Seperti ini teman-teman Lebih baik berkunjung di 10 toko Dan 10 toko itu membeli semuanya Daripada kita berkunjung di 40 toko Tapi yang membeli hanya 5 toko Jadi usahakan setiap kunjungan Itu harus membeli teman-teman Kalau misalnya saya lebih suka seperti itu Jadi memperbanyak kunjungan Dan melakukan optimasi Di setiap toko yang kita kunjungi Seperti itu teman-teman Nah dari call Atau dari kunjungan Itu akan melahirkan yang namanya EC Atau effective call Effective call adalah Toko atau orang yang membeli produk kalian Itu namanya EC Effective call Nah Semakin banyak call Semakin banyak effective call Patokan distributor itu seperti itu teman-teman Nah terus gini Kalau misalnya orang yang belum membeli Apa yang harus kita lakukan Nah untuk orang yang masih belum membeli Kalian lakukan yang namanya follow up Follow up itu adalah Penawaran ulang di kunjungan berikutnya Jadi misalnya nih Kalian sudah datang ke sebuah toko Anggap toko X Nah dia Kita tahu di produk Dia belum mau membeli Nah sebenarnya kalau misalnya dia bilang Gak mas belum dulu Kita jangan langsung pergi teman-teman Kita Sales itu harus mempunyai Strategi sedikit memaksa ya teman-teman Sedikit memaksa Jangan memaksa banget teman-teman Karena kalau yang namanya orang dipaksa Itu gak akan suka Malah Ilfil sama kalian nanti Ya sedikit memaksa Ayolah bu Coba bu Ini udah laku kok Udah ada iklannya juga bu Udah masuk TV Terus juga banyak promonya Dan untungnya juga besar bu Untuk pemilik toko bu Seperti itu Ya pokoknya Kalian agak apa ya Kalau bahasa jawanya itu Harus bisa didedis teman-teman Didedis itu Dipojok terus Kayak gitu Jangan sampai lepas Nah terus berikutnya Ada istilah yang namanya NOO NOO adalah New Open Order Oke Jadi nanti kalau misalnya kalian kerja nih Di distributor Kamu dapat NOO berapa Kalian Tau lah NOO itu apa ya NOO itu adalah New Open Order Jadi seperti ini Contohnya seperti ini Kalian datang ke sebuah toko X Kalian menawarkan produk Kalian datang untuk pertama kalinya Ke toko tersebut Dan toko itu mau membeli produk Yang kalian bawa Itu berarti kalian mendapatkan NOO Oke Nah NOO itu juga sangat penting Teman-teman Setiap harinya itu Kalau misalnya di distributor Minimal target NOO adalah 20 toko teman-teman Kalau kalian kerja di distributor Tapi Kalau misalnya bisa dapat lebih Itu justru lebih bagus Karena semakin banyak kita Membuka toko baru Maka otomatis Kalau kita kan Distribusi kita lebih banyak Untung kita juga lebih banyak Hukumnya seperti itu teman-teman Jadi Itu namanya NOO Terus berikutnya Ada istilah NOP New Open Product Nah ini fungsinya apa sih Fungsi NOP Itu adalah Yang pertama Untuk menambah keuntungan kita Kok bisa Misalnya gini Kita datang ke toko X Di kunjungan pertama Dia hanya membeli rokok Di kunjungan kedua Dia melakukan Pembelian rokok teman-teman Tapi kita Tawarkan produk kita yang lain juga Teman-teman Bu Saya juga membawa kopi lho bu Saya membawa korek lho bu Bu Kalau misalnya mau pesen sembako Juga bisa lho bu Nah kalau misalnya dia membeli Kopi yang saya bawa Berarti saya melakukan NOP ya kak Otomatis keuntungan saya Bertambah Keuntungan dari jualan rokok Sama jualan kopi Seperti itu teman-teman Jadi Itu NOP New Open Product Dan fungsi Fungsi NOP Selain menambah keuntungan Adalah Untuk berjaga-jaga Apabila salah satu produk kita itu Tidak laku Atau setak Dan dia mau ngeretur Pemilik toko mau retur Mas ini rokoknya kak udah gak laku ya mas Saya balikin aja mas Nah Kalau misalnya kita sudah bisa melakukan NOP di toko tersebut Ya udah bu Saya tuker bu Sama kopi aja bu ya Itu namanya kita melakukan switching Nah kalau kita hanya memasukkan satu produk di toko tersebut Kita tidak bisa melakukan switching teman-teman Itu fungsi dari NOP Oke Terus berikutnya Yang ketiga Ada istilah RO Atau repeat order Misalnya Kalian Kemarin datang ke toko X Toko X membeli produk kalian Di minggu berikutnya Kalian datang lagi ke toko itu Dan membeli lagi teman-teman Itu namanya kalian mendapatkan repeat order Atau pembelian ulang Nah kalau misalnya kalian sudah mendapatkan Banyak sekali RO Banyak repeat order Banyak toko yang melakukan pembelian ulang sama kalian Congratulations teman-teman Kalian sudah Apa ya Produk kalian berarti bisa diterima di masyarakat Produk kalian berarti Apa ya Laku lah Kayak gitu Laku Kenapa saya bisa bilang seperti itu Kalau produknya gak laku Dia gak akan beli lagi sama kita Ya gak Terus berikutnya Ada istilah yang namanya OA Atau outlet aktif Misalnya seperti ini Saya contoh Contohkan seperti ini Misalnya toko X Dia membeli produk sama kita Terus di minggu berikutnya Kita datang Membeli lagi sama kita Nah di minggu ketiga Masih membeli lagi sama kita Itu bisa dikatakan OA Atau outlet aktif Jadi toko Yang setiap hari kita kunjungi Setiap minggu kita kunjungi Dan selalu membeli produk kita Bahasa gampangnya Langganan Pelanggan Nah OA atau outlet aktif Itu bisa terjadi Apabila OA mempunyai yang namanya Konsumen loyal Teman-teman Nah Untuk mendapatkan konsumen loyal Kita harus melakukan yang namanya Sell out Jadi Kita itu Sales itu tidak hanya dituntut Bisa melakukan sell in Tapi juga dituntut untuk melakukan Sell out Jadi saling berkesin nambungan Seperti itu Terus berikutnya Ada istilah CRC CRC apaan ya CRC itu adalah Sebuah tabel ya teman-teman Yang berisi tentang Pemetaan suatu wilayah Misalnya gini Kamu bahas CRC enggak Jadi CRC itu Isinya itu gini teman-teman Nama Alamat Sama Item pembelian Misalnya Toko X Misalnya alamat Yogyakarta Terus Berinya apa aja Nah itu CRC Terus nomor WhatsApp Nah Usahakan kalian Setiap kalian datang ke toko Kalian harus Mendapatkan database Yaitu bisa berupa nomor WhatsApp Kalau kita sudah mempunyai Database yang banyak Itu enak sekali teman-teman Kalian bisa melakukan endorse Iya jangan salah Jadi melakukan endorse Bukan hanya dari Youtube Dari WhatsApp pun Kita bisa melakukan endorse Terus kita juga bisa Ya pokoknya enak lah Kalau misalnya Kalian mendapat Mempunyai nomor kontak Yang tertarget Itu enak sekali teman-teman Terus berikutnya Ada istilah LPH LPH pasti LPH itu Laporan penjualan harian Nah jadi ini Kalau misalnya kalian Udah Diterima Bekerja di distributor Tolong ambilkan LPH dong Nah kalian tau LPH fungsinya buat apa Jadi dia itu untuk Mencatat Hari ini itu Yang keluar itu Item apa aja sih Yang laku item apa aja Misalnya rokok 76 Lakunya berapa Nah dari situ Itu fungsinya itu Untuk menganalisa Produk apa yang Fast moving dan slow moving Nah misalnya Data itu bisa berubah-ubah Teman-teman Hari senen yang laku Ternyata di daerah sini Adalah Rokok filter Hari selasa Rokok gak laku semua Tapi kopinya Lakunya laris sekali Nah itu bisa Dianalisa dari LPH Seperti itu teman-teman Terus berikutnya Ada istilah MMT MMT apa sih MMT adalah Materi promosi Contohnya adalah Spanduk Stiker Sama Plecin Itu namanya MMT Terus Ada istilah Sampling Nah sampling itu apa Sampling itu adalah Kalian Memberikan Sebuah sampel Kepada orang Untuk mencicipi Teman-teman Misalnya gini Produk yang biasa Disampling Itu adalah Produk-produk food Atau produk yang Bisa dimakan Ya gak Karena yang namanya Sampling kan Tujuannya untuk Mencicipi rasa Nah tapi Cara melakukan sampling Itu juga Jangan sembarangan Teman-teman Kalau misalnya kalian Setiap ada orang Kalian sampling Sampling kalian gak Tertarget Yang terjadi adalah Kalian membuang Uang sia-sia Yah Justru Kalau misalnya Kalian bekerja Di distributor Itu hanya Menambah Beban rasio Pengeluaran Perusahaan Tapi Tidak ada Imbal balik Misalnya Seperti ini Saya kasih contoh Kalian membawa Rokok kretek Kalian mau Sampling Kalian tanya dulu Sama orangnya Permisi pak Maaf pak Bapaknya rokok gak pak Kalau gak rokok Jangan disampling Oke Kalau gak rokok Jangan disampling Terus yang kedua Saya rokok mas Rokoknya apa pak Rokoknya filter Kalau filter ya Dikasih filter Kalau kretek Dikasih kretek Seperti itu Jadi kita tanya dulu Nah terus Untuk melakukan sampling pun Cukup gunakan Stick sampling Stick sampling itu Misalnya gini Nah kebetulan Ada rokok teman teman Rokok kretek Nah bapaknya Rokok kretek Iya Ini pak Rokok kretek Nah terus Disuruh Nyoba Coba disini pak Kalian minta Pendapatnya Gimana pak Rasanya enak gak Kayak gitu Kalau misalnya rasanya enak pak Bapak bisa mendapatkan rokok ini Dengan harga segini-segini Di toko sana pak Di toko X Disana sudah membeli produk sama saya pak Rasanya enak kan pak Kayak gitu teman teman Nah terus Kalau misalnya Di sebuah keramaian Misalnya di pos ronda Di mana Atau di tempat-tempat yang ramai Kalian bisa menggunakan Pack sampling teman teman Pack sampling itu adalah Kita kasih satu bungkus Atau dua bungkus teman teman Nah tapi gini Permasalahnya adalah Kalau misalnya Kalian kerja di distributor Rokok Itu kalian akan mendapatkan Fasilitas sampling Tapi kalau kita hasilkan Gimana mas Apakah kita harus modal dulu Kalau misalnya Kalian setuju sama Pendapat saya Sebagiannya ya Seperti itu teman teman Itu karena kita melakukan Sell out Kalau dalam dunia marketing Sell out Atau pembangunan konsumen Atau sampling Itu Ibaratnya adalah Mengorbankan perak Untuk mendapatkan emas Kenapa bisa seperti itu Dari beberapa orang Yang kita sampling Pasti akan ada Yang membeli produk kita Di toko yang sudah Kita arahkan Nah dari orang yang membeli Pasti beberapa Akan ada yang menjadi Konsumen loyal kita Teman teman Semakin banyak Konsumen loyal Maka Pembelian atau order Toko sama kita Juga lebih banyak Oke Seperti itu Ya itu adalah Istilah-istilah Dasar Dalam dunia Sales Dalam dunia Distribusi ya teman teman Oke Mungkin seperti itu Videonya Bagi kalian yang suka Sama video-video seperti ini Bantu saya subscribe Aktifkan lonceng Notifikasinya Supaya selalu mendapatkan Update terbaru Dari video ini Bagi kalian juga Like video ini Karena nanti Saya akan membuat Video part 2 nya Untuk istilah-istilah Dalam dunia sales Teman teman Karena kalau misalnya Saya buat dalam satu video Akan sangat panjang Nanti kalian malah bosen Dan akhirnya malah Enggak ketonton videonya Oke Oke Jangan lupa Follow juga Instagram saya Bangkit Underscore Yang ingin join SMJK Masih sampai akhir bulan Masih saya tunggu Teman teman Langsung saya kirimkan Email kalian Di pambudirian40 Atgmail.com Atau bisa Di Instagram saya Linknya Semuanya ada Di deskripsi video ini Oke Terima kasih See you next time Makasih yang udah Mendengarkan video ini Sampai habis Kalian luar biasa The best Oke Akhir kata kita menjadi luar biasa Saat kita berpikir Bahwa kita bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih